Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjanjikan sidang kasus penganiayaan berat atas terdakwa Mario Dandi dan Shane Lucas digelar secara terbuka pada selasa besok. Namun saat menginjak ranah kesusilaan maupun memasuki agenda keterangan saksi anak, maka persidangan tersebut akan dilakukan secara tertutup. Hal itu dikatakan oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Chuyam Tong pada hari Senin ketika ditemui oleh awak media. Sidang kedua tersangka akan digelar secara terbuka karena baik Mario Dandi ataupun Shane Lucas keduanya dinyatakan sudah dewasa, sehingga termasuk ke dalam pidana umum. Namun untuk materi dakwaan yang menyangkut anak berhadapan dengan hukum dan konten kesusilaan akan diselenggarakan secara tertutup. Hal itu dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku. Chuyam Tong menuturkan baik orang tua korban maupun orang tua terdakwa akan dihadirkan dalam sidang perkara Mario Dandi dan Shane Lucas. Sementara itu, ayah korban David Ozora, yaitu Jonathan Latumahina, dipastikan akan hadir langsung di sidang tersebut. Melalui kuasa hukum David Ozora, mengatakan pihaknya bakal mengawal terus sidang Mario dan Shane di kasus penganiayaan berat tersebut. Dalam perkara ini, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menunjuk majelis hakim yang ditugaskan menangani perkara ini. Alimen Ribut Sujono pun ditunjuk menjadi hakim ketua. Dirinya didampingi Tumpanuli Marbon sebagai hakim anggota satu dan Muhammad Ramdes sebagai hakim anggota dua. Kemudian majelis hakim telah menetapkan bahwa Mario Dandi dan Shane Lucas akan duduk di kursi pesakitan untuk pertama kali pada hari Selasa 6 Juni besok pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang utama. Sementara terkait dengan pengamanan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan mengerahkan PAMDAL. Selain itu, akan ada pula pengamanan dari pihak Polres Jakarta Selatan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!